Terima kasih atas kesabarannya Saya tadi sudah diperiksa oleh penyidik selama sekitar lebih kurang 3 jam Dan ada 12 pertanyaan yang saya harus dijilkan Posisi perkara saja, alat buktinya, kemudian keterangan-keterangan lain yang menguatkan bahwa Telah terjadi tindak pidana yang dilakukan oleh Atau dugaan tindak pidana yang dilakukan oleh Saudara Sohibu Iman Dengan membuat pernyataan di depan publik Bahwa saya melakukan atau sebagai pembohong dan pembangkang Sesuatu yang menyerang pribadi saya Merupakan tindakan fitnah, perbuatan yang tentu tidak menyenangkan Dan merusak reputasi saya dan penghormatan saya tentunya Dan karenanya kemudian saya melaporkan ini sebagai aduan dari saya Agar diproses secara hukum dan yang bersangkutan Segera diperiksa dan ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus ini Saya kira dari seluruh pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik tadi Saya sudah sampai pada tingkat yakin Bahwa dugaan tindak pidana itu telah dilakukan oleh Saudara Sohibu Iman Karena itulah dia harus segera diperiksa dan diminta pertanggung jawabannya Atas perbuatannya itu Koin mana yang menguatkan adanya tindak pidana Dan bukti yang mana yang menguatkan adanya dugaannya Kalau faktanya itu sebenarnya fakta yang tidak perlu diverifikasi Sebab pernyataannya itu dilakukan di kantor media Karena pada awalnya kan yang bersangkutan datang ke dua kantor media Satu online dan satu adalah studio TV Yang tentunya istilahnya itu lokusnya itu jelas sekali tempat peristiwanya itu jelas sekali Kemudian karena itu alat buktinya itu tidak terlalu sulit untuk dibuktikan Tidak perlu verifikasi elektronis Sebab itu sangat jelas begitu Nah yang kedua ya pasal-pasal yang menyebabkan dia bisa disebut melakukan fitnah Ya tindakan tidak menyenangkan Dan apa namanya Kecemaran nama baik gitu Sudah jelas juga pasal-pasal yang diajukan Mulai dari laporan kemarin sampai hari ini Nah itu yang menyebabkan kami bersimpulan bahwa Sesungguhnya pasal-pasalnya itu sudah sangat jelaskan